Intro Hari ini kita mengangkat tema Hukum dan Politik Santun Badai Pasti Berlalu Kemarin ada teman menanyakan ketika ini kita sebar Wah temanya terlalu melebar Tapi bahwasannya di lapangan kan memang situasinya itu begitu Jadi melebar banget Jadi kita sama ambil lebarnya nanti kita tunjukkan di sini Hukum dan Politik Santun kita pampil sebagai koridor bahwa Dari perkembangan terakhir Tuntan mereka adalah berjalannya proses hukum Sudah pernah dimarapkan Dan Politik Santun karena memang itu yang juga banyak diteriakan bahwa Jika itu terjadi maka semuanya akan baik-baik Dan semoga nanti kita mendapatkan gambaran Bagaimana kemudian duduk bermasalahnya Walaupun mulai kamis itu sudah mulai di blokir beberapa website Ternyata disitu masih terus banyak sekali ada rumor yang lebih banyak daripada berita Nah itu jadi susah gambarannya bagaimana melebar kemana-mana Bung Agung bisa tolongkah untuk kemudian memilah-milah ini memetakan Sehingga kemudian paling tidak kita mendapatkan konteks hukumnya Atau syukur-syukur bisa kemudian mengarahkan pada mendapatkan duduk berkaranya Ini memang sebenarnya tema yang didadakan Yang dipilih oleh lembaga Awalnya Ini sedikit Awalnya bukan ini tema yang akan kami tampilkan Biasa kami di lembaga memang rutin melakukan kajian dan juga diskusi-diskusi internal Terakhir kemarin itu diputuskan untuk mengganti topik Jadi sebetulnya para narasumber juga diundang mendadak Sama seperti rakan media juga diundang mendadak Karena memang teman ini baru Menurut saja dipilih Sebetulnya dalam diskusi terakhir kami Yang berkembang terkait dengan pernyataan Awal dan Bilo yang diadakan pada hari ini Itu justru kami mendapatkan pernyataan Pertanyaan yang kami terima dari Departemen Riset Beliau menanyakan Saya nyontek dulu pertanyaannya nih Saat itu ada pertanyaan menggelitik dari Pak Swan Ada apa gerangan Hingga dinamika politik antar elit bergerak sangat cepat Ini dilihat dari perkembangan beberapa hari yang lalu Para elit politik bertemu Dalam bentuk silaturang Kemudian Muncul lagi pertanyaan yang lebih memkritik Persoalan ahok ini Yang telah disinggung oleh Mas Bekti Ini sebenarnya mau dibuat panjang Atau memang mau diselesaikan tuntas oleh pihak polisian Untuk pertanyaan yang kedua Saya sepertinya tidak bisa Memaparkan lebih jauh Saya rasa nanti ada Mas Ki yang tahu luar dalam Kalau teropong lembaga tidak sampai sejauh itu untuk melihat kepolisian Baik Lebih lanjut Saya akan melihat sesuai dengan tema judul yang diberikan Hukum dan politik santun Saya akan memulai dari hukum lebih dahulu Bahwa dalam telah ah hukum Dalam telah ah hukum Unjuk rasa yang dilakukan Dari bulan lalu Oktober Dan juga hari ini Yang dilakukan di pusat Jakarta Mendesak proses hukum Ah pada ahok Unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas keagamaan Yang kemudian diikuti oleh banyak masyarakat Ini sebenarnya adalah penjelmaan dari Prinsip-prinsip Kemerdekaan mengeluarkan pendapat Kita harus melihat bahwa Unjuk rasa yang dilakukan sekarang Itu adalah bentuk Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat Kebebasan mengeluarkan pendapat Ternyata juga terjadi Dilakukan oleh ahok Dan juga dilakukan oleh para pengunjuk rasa yang sekarang Mari kita melihat bahwa ahok Pada saat dia melakukan pernyataan Kunjungan kerja Kita akan melihat backgroundnya Pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu Beliau melakukan pernyataan-pernyataan Pada kalimat-kalimat yang lebih Seperti unek-unek ya Kalau kita melihat Tapi itu juga Mengeluarkan pendapat Dia melihat Dirinya Sudah diberikan sentuhan Sehingga akan menjatuhkan citranya Dan dibalaslah Oleh pihak-pihak yang tidak menyukai dia Dengan Kita tahu Video yang di Upload oleh Pemprov DKI Kemudian di Di edit Dipotong Disambung lagi Kita sebut saja Oleh Oknum gitu ya Yang kemudian Mendapatkan jawaban langsung Oleh Ormas Keagamaan Yang terjadilah Unjuk rasa saat ini Unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Keagamaan pun Itu sebuah bentuk Kemerdekaan Mengeluarkan pendapat Jadi Sampai saat ini Kita melihat bahwa Demokrasi memang sedang berlangsung Bahwa kemerdekaan Mengeluarkan pendapat Adalah Nafas dari Demokrasi itu sendiri Siang ini Di pusat Jakarta Demonstrasi Unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Ormas Keagamaan Kalau kita melihat Dari banyak kajian Para ahli menggabungkan Kajian agama Dengan demokrasi Ini banyak dilakukan oleh Banyak negara Dan dalam kajian itu Banyak penilaian Menganggap bahwa Agama Menjadi kendala utama Dari sebuah demokrasi Tapi Kami di lembaga melihat Hal yang berbeda Bahwa Agama Dengan demokrasi Ini ada Terdapat afinitas Yaitu ketertarikan Ketertarikan Kecenderungan Untuk membentuk ikatan Kecenderungan Membentuk ikatan Dari demokrasi Dan agama itu sendiri Justru membuat Satu masalah Dimana seringkali Dipakai oleh Ketidaksadaran politik Ketidaksadaran politik Para elit Untuk kemudian Memanipulasi Memanipulasi Demi kepentingan Politik praktisnya dia Yang Yang ingin disampaikan Disini adalah Sebenarnya Masa yang bergerak Saat ini Di pusat Jakarta Belum ada Perkembangan baru Ya mas Berkti ya Kondisinya Disana seperti apa Kita harus melihat Itu satu persatu Bahwa Tuntutan mereka Awalnya Penistaan agama Seolah-olah Ini masalah agama Masalah Kerukunan Kerukunan Konflik agama Kemudian ada Tuntutan Tuntutan hukum Yang diajukan oleh Beberapa pihak Ke Polda Sumatera Selatan Ke Mabes Polri Ada juga ke Apa Online Jensi ORG Dan macem-macem Bahwa ternyata Secara Substansi Ini bukan Permasalahan Ketidakrukunan Umat beragama Bukan Ketidakrukunan Antara umat beragama Bahwa jelas Disini Yang terasa Adalah lebih banyak Permasalahan politik Permasalahan politik Dan hukum Permasalahan hukumnya Dimana Bahwa sebenarnya Kalau kita merunut Kita melihat Satu persatu Dari proses hukum Yang ada Sudah ada Tuntutan Yang dilakukan oleh Beberapa pihak Ada Ada beberapa tuntutan Belasan tuntutan Yang sudah masuk ke Mabes Polri Dan tuntutan itu pun Laporan-laporan Yang ada Itu sudah dijadikan Dasar penyelidikan Dan penyidikan Sebelumnya Ahok telah hadir Untuk memberikan Klarifikasi Bahkan Sudah juga Melakukan Permintaan Permintaan Maaf Kemudian Dinyatakan juga Bahwa Pemanggilan terhadap Ahok Sudah dilakukan Yaitu pada Tanggal 7 November Dan Sudah ada Kesediaan Dari yang bersangkutan Untuk hadir Yang terakhir Adalah kami melihat Bahwa Kelengkapan Dari proses hukum Hukum itu sudah terjadi Dimana saksi Dan saksi ahli Itu juga sudah ditampilkan Pada Di proses Penegakan hukum ini Artinya Sekali lagi Kita melihat bahwa Perkara yang telah Diadukan pada pihak Berwajib Itu telah ditindaklanjuti Dengan proses Proses yang benar Pada tahapan Tahapan yang benar Jadi Unjuk rasa yang terjadi Siang ini Sampai sekarang belum selesai Kita akan melihat bahwa Tuntutan mereka Untuk menarik Untuk mendorong Ahok Supaya diproses hukum Dengan cepat Oleh para penegak hukum Ini penuh tanda tanya Saya akan kembali Kepada pertanyaan awal Apakah persoalan Ahok ini Mau diperpanjang Atau diselesaikan Tuntas oleh pihak Kepolisian Ada satu hal Yang perlu kita pahami Dimana Rasa keadilan Masyarakat Itu ternyata Bergerak Lebih cepat Daripada Keadilan hukum Maksudnya begini Keadilan hukum Dia membutuhkan Proses-proses Membutuhkan tahapan-tahapan Dalam penegakan hukum Sedangkan rasa Keadilan masyarakat Itu Menuntut Menuntut Lebih cepat Penegakan hukum Yang dilakukan oleh Para penegak hukum Bukan tanpa alasan Masyarakat kemudian Bergerak Seperti contohnya Demonstrasi-demonstrasi Unjuk rasa yang Sering kali terjadi Termasuk Unjuk rasa yang terjadi Sekarang Masyarakat melihat Bahwa penegakan hukum Di Indonesia itu Sangat kurang Dimana masyarakat Kemudian mencibir Mencibir penegak hukum Dimana Sering-sering Kali Ada pernyataan Hukum di Indonesia itu Hanya tajam ke bawah Tapi tumpul ke atas Ini yang membuat Akhirnya masyarakat Mempunyai rasa Keraguan Kekecewaan pada hukum Yang menyentuh Rasa dia Dan akhirnya Bergerak lebih cepat Daripada Keadilan hukum Keadilan hukum sendiri Yang sebenarnya Sifatnya adalah Prosedural Kita akan bicara Tentang substansinya Bahwa substansinya Adalah Keadilan Sampai ada Kita mengenal Kalau dalam hukum Ada Saat keadilan itu Ditunda Sejatinya Keadilan itu Tidak ada Justice delay Justice deny Kalau lebih mudanya Membayangkannya Begini Maaf ya mas Kalau cowok Lagi nembak Cewek Itu rasanya Lama sekali Saya nembak nih Saya mau nembak Cewek Menunggunya Lama sekali Itu adalah Salah satu Contoh gampang Dimana kita Menunggu kepastian Itu lama sekali Sama seperti Masyarakat Pada saat sudah Melaporkan Kemudian menunggu Proses itu dilakukan Kok rasanya lama Padahal mungkin Tidak lama Bahwa prosesnya Ternyata sudah dilakukan Sudah benar Dilakukan pada Tahapan-tahapan yang benar Menantikan kepastian Itu ternyata Rasanya lebih sakit Daripada Kepastian itu sendiri Oke Kita melihat Demonstrasi Di pusat Jakarta Ini lebih pada Persoalan politik Tadi saya sudah singgung Bahwa Itu merupakan Persoalan hukum Dimana terjadi Ketidak sabaran Masyarakat Pada penegak hukum Namun ini juga persoalan politik Kita tahu bahwa Yang bersakutan Basuki Cahaya Purnama Adalah Calon DKI 1 Nanti Saya ingin merujuk pada Judul Politik yang santun Mau tidak mau Kalau saya pribadi Akhirnya Agak Apa ya Bukan menyalahkan Ahok Tapi Kalau orang bilang Mulutmu Harimaumu Sepertinya memang Ahok Sudah termakan oleh Mulutnya sendiri Lepas dari Lepas dari Keutamaan beliau Kejujuran Keberanian Berani membersihkan Birokrat-birokrat yang Kotor Yang tidak Baik Tapi sebenarnya Dalam Dalam Konsep kami Tentang politik santun Itu bukan Semata-mata Tentang Bahasa yang santun Bukan Semata-mata Perilaku politik Yang Sifatnya Santun Tapi manipulatif Yang kami maksud Politik Santun disini adalah Perilaku politik Dimana Masih menjunjung Nilai-nilai universal Nilai-nilai universal Adalah kemanusiaan Dan yang pertama adalah Ketuhanan Yang ketiga Persatuan Kerakyatan Dan keadilan sosial Dan ternyata itu ada semua di Pancasila Bahwa politik santun yang Ditawarkan akhirnya adalah Politik Yang Pancasila Kita sepakat Kita sepakat oleh itu Bahwa politik yang santun Bukan semata-mata Bahasa yang santun Bukan semata-mata Ekspresi atau wajah yang Flamboyan Tapi Hanya menawarkan Sesuatu yang Sifatnya itu utopis Masyarakat Dia disuruh untuk Berhayal Tapi Kemudian Diajukan pada program-program Yang tidak terjangkau Bahkan bisa dibilang Tidak mungkin Ini 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 masih dalam Tahapan reformasi Yang belum selesai sebenarnya Jadi Hingga saat ini Ternyata kita masih belajar Berdemokrasi Dan hati-hati Ini adalah sebuah warning Bahwa Saat kita masih belajar Berdemokrasi Para pemimpin Dan para reformis Yang juga ada disini Itu harus melihat Bahwa Kita harus siap betul Kita harus mampu Beradaptasi pada Nilai-nilai yang baik Yang mungkin muncul Dari luar Yang bisa kita adaptasi Dengan baik Sesuai dengan Jati diri kita sendiri Sudah ya Waktunya ya Baik Saya pikir Paparan dari Dari saya Hasil dari kajian lembaga Cukup dari situ Cuma saya ingin Saya ingin Menutup paparan ini Dengan kredo Yang Terus menerus Digaungkan oleh Guru kami Pak Sugeng Saryadi Almarhum Berpolitik Adalah Dalam rangka Bernegara Bernegara Adalah Dalam rangka Menjalan konstitusi Terima kasih Terima kasih Selamat badan Selamat datang Buat teman-teman yang lagi datang Selamat bergabung Baiklah kita Sedang Dalam proses Dan masih dalam proses Belajar berdemokrasi Semoga saja Dengan orang yang tadi Kita sudah bisa melihat sedikit Duduk perkaranya Sehingga nanti ketika Masalah hukum Yang dituntut Sudah berproses Benar Sudah didudukkan Maka yang masih Berdiri Yang di luar sana Masih lompat-lompat Itu berarti hal Yang lain Dan semoga juga Itu nanti Bukan Menjadi Buah simalakama Tapi justru Pil pahit Yang akan Menyehatkan Demokrasi kita Nanti Narsum Kita berikutnya Adalah Mau Penisus Tio Di sini Nanti lebih berbicara Tentang komunikasi politik Tapi nanti juga Bisa melibir ke Etika ya Jadi Hari-hari ini Begitu banyak Hal yang kita baca Untuk ini Jadi meminjam istilah Yang sering dipakai Romo itu kan Terjadi Situasi Kompetif Disonans Media-media Mainstream Dengan berbagai Agenda setting Priming Framing Untuk demikian Tapi hebohnya lagi Yang media Yang gak jelas itu Yang Tiba-tiba Ini ngomong Loh kok jadi C Kok jadi D Persepsi Jadi terbolak-balik Gak karuan Nah Nalar komunikasinya Seperti apa sih Mo Sehingga nanti Misalnya kita harus Mencerna Memahbiak informasi Bisa tidak Merusak Perut dari pikiran Kita Monggo Terima kasih Untuk Mas Kiki Dan teman-teman Sebenarnya kan Publik ini kan Sebenarnya disugui oleh Sebuah pertarungan Antara kuda dan keboh Itu kan Pabelnya Seperti itu Dalam pertarungan itu Kan Perebutan ruang publik Itu kan Sebenarnya Kalau kita belajar Tentang Teori pengguna Kepuasan Publik itu kan Haus Akan informasi Haus Akan Apa sih yang akan Terjadi pada 4 November itu Kausan publik Itulah akhirnya Mendapatkan Informasi Dari media-media Sosial Yang sebenarnya Media sosial itu Tidak korek Media sosial itu Tidak memberikan Data yang Benar Tetapi justru Memberikan data Yang sifatnya Provokat Sehingga Banyak publik Yang tidak Rasional itu Termakan Oleh isu-isu Yang sebenarnya Belum dicek Kebenarannya Nah Kepuasan itu kan Selalu orang ingin Bertanya terus meneruskan Nah dalam kepuasan itu Rupanya Media-media sosial itu Mencoba menyajikan Fakta-fakta Dakta Yang agak Bombatis Nah sayangnya Yang mayoritas Intelektual Orang-orang Yang memiliki Visi Keagamaan Yang inklusif Itu Selen Maka dalam teori Spiral Keheningan Sehingga yang Mayoritas itu Diam Membisu Maka kelompok-kelompok Yang memiliki Kekuatan Provokasi ini Yang menguasai Ruang publik Maka yang terjadi Sebenarnya kita Mengalami Disorientasi Dalam Menyikapi Isu-isu ini Karena apa Isu-isu ini Tidak semata-mata Bersalah Adalah Bersoalan Mengenai Pelecehan Agama Tapi isu ini Sudah Menyangkut Sudah Persoalan Tentang Pilkada Sehingga Isu ini Menjadi Sebuah Bias Yang penuh Dengan Kecenderungan Kecenderungan Pertarungan Elit politik Nah ketika Pilkada Jakarta itu Menjadi Pertarungan Untuk Merebutkan Tidak hanya Sekedar Gubernur Maka Pertarungannya Menjadi Panas Sehingga Ruang publik Itu Ingin Siapa Bisa Ruang Publik Dia Yang Akan Mengiring Masa Maka Terjadilah Pertarungan Antara Elit di Ruang Publik Yaitu Terjadi Antara Mereka Konter Hegomomi Yang Satu Mencoba Membangun Sebuah Imik Bahwa Politik Santun Itu Dimulai Dengan Cara Membangun Komunikasi Bersilatur Rahmi Kemudian Bagaimana Menciptakan Yang Disebut Dalam Politik Yaitu Menjaga Kestabilan Tetapi Respon Yang lain Sehingga Akibatnya Terjadi Dalam Dunia Komunikasi Adalah Situasi Dimana Orang Masyarakat Mengalami Disorientasi Konektik Situasi Ketidak Nyamanan Secara Politik Tidak Nyaman Karena Orang Merasa Bahwa Politik Kita Ini Komplek Elit Terjadi Sehingga Masyarakat Merasa Was-was Takut Dan Jemas Kalau Peristiwa Ini Kembali Pada Peristiwa Mei Padahal Itu Tidak Terjadi Ini Yang Menyebabkan Disorientasi Kita Sehingga Banyak Gelodok Daerah-daerah Pesat Perdagangan Bahkan Minoritas Menjadi Takut Dan Khawatir Kalau Peristiwa Mei Terjadi Sehingga Trauma Itu Membangkitkan Perasaan Ketakut Itu Aspek Politik Tapi Psikologi Masa Juga Sama Publik Merasa Psikologi Masanya Itu Khawatirnya Berlebihan Bahkan Sampai Berlebihan Itu Seolah-olah Misalnya Sebelumnya Wonganya Tidak Sebelum Dari Rabu Itu Seolah-olah Mereka takut Bahwa Masa itu Sudah Berdatangan Saya cek Misalnya Di Misjid Istiqal Rabu Kemis Tidak Ada Jumlah BIS Yang Jumlahnya Besar Tapi Pemberitaan Mas Mengatakan 2000 BIS Sudah Ada Disitu Padahal Tidak Ini kan Menunjukkan Secara Psikologi Masa Kekhawatiran Berlebihan Itu Dimampahatkan Dan Orang Percaya Terhadap Pemberitaan Itu Bahkan Lewat SMS Lewat Gadget Dan Lewat Twitter Whatsapp Itu Cepat Menyebab Jadi Hari-Hari Ini Kita Hanya Mencoba Untuk Menenteramkan Orang Bahwa Itu Tidak Terjadi Dan Inilah Psikologinya Masa Yang Khawatir Berlebihan Dalam Psikologi Masa Yang Kewadilan Itu Akibatnya Orang Menjadi Panik Dalam Berbisnis Berusaha Orang Merasa Kedidak Pastian Justru Dalam Situasi Ini Harusnya Pemerintah Itu Harus Bergerak Cepat Untuk Mengambil Keputusan Agar Yang Berlebihan Jadi Situasi Ketidak Nyamanan Itu Harusnya Segera Diselesaikan Dengan Cara Ketegasan Artinya Pemerintah Memproses Secepatnya Dan Kalau Bersalah Nyatakan Bersalah Kalau Tidak Bersalah Jadi Jangan Dikantung Kalau Dikantung Peristiwa Ini Ketidak Nyamanan Baik Politik Psikologi Sosologi Dan Ekonomi Ini Yang Sebenarnya Kita Belajar Tentang Bagaimana Manajemen Isu Adalah Manajemen Isu Memang Harusnya Pemerintah Harus Memiliki Yang Ketampilan Untuk Bagaimana Isu Itu Bisa Dimulik Ini Responnya Terlambat Betul Harusnya Pemerintah Harus Cepat Merespon Isu Yang Menyangkut Sifatnya Suku Agama Karena Menyangkut Agama Itu Menyangkut Keyakinan Kalau Menyangkut Keyakinan Itu Sesuatu Yang Kerap Kali Mudah Dimanipulasi Bahkan Kerap Kali Tidak Irasona Maka Mayes Dalam Bukunya Agama Dan Kekerasan Selalu Mudah Agama Itu Mudah Dimanipulasi Untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek Dan Kepentingan Ekonomi Maka Mayes Mengingatkan Betul Bahaya Manipulasi Terhadap Agama Maka Dalam Komunikasi Selalu Adalah Setiap Stimulus Rangsangan Itu Harus Ada Respon Dalam Respon Itulah Harusnya Ada Manajemen Bagaimana Manajemen Komunikasi Itu Mampu Merespon Dengan Tepat Dan Sasaran Dalam Kondisi Inilah Sebenarnya Pentingnya Sekarang Orang Harus Keluar Dari Sona Ketidak Nyamanan Bagaimana Supaya Keluar Dari Sona Ketidak Nyamanan Ya Harusnya Dalam Arti-ngertian Ini Presiden Harus Tampil Untuk Kedepan Untuk Mengatakan Sekarang Persoalannya Harus Diselesaikan Secepat Presiden Harus Mengambil PIS-PIS Mengambil Sikap Sebagai Seorang Negarawan Seorang Negarawan Itu Tidak Tunduk Pada Tekanan Seorang Negarawan Tidak Tunduk Kepada Yang Namanya Tekanan Tekanan Tetapi Dia Tunduk Kepada Konstitusi Saatnya Konstitusi Ditegakkan Tanpa Merasa Takut Dan Cemas Dari Studisi Setara Selama 10 tahun Ini Pemerintah Dalam Penegahan Konstitusi Lemah Sehingga Pemerintah Kerap kali Takut Dengan Tekanan Maka Maka Setara Dalam Buku Terakhir Sudah Mengatakan Saatnya Penguasa Itu Kembali Kepada Konstitusi Konstitusi Harus Menjadi Pegangan Harus Menjadi Pilihan Dalam Komunikasi Politik Kalau Konstitusi Menjadi Pegangan Dalam Cara Memenit Konflik Maka Sebenarnya Itu Kita Mampu Menjangun Sebuah Proses Demokrasi Persoalan Kita Di ruang Publik Yang Hampah Di ruang Publik Yang Hampah Ini Media Sosial Itu Kerap Kali Menjadi Pilihan Dari Masyarakat Sehingga Pengguna Gadget Itu Kerap Kali Tanpa Memilah Informasi Dan Informasi Itu Disampaikan Dan Masuk Ke Ruang Pribadi Sehingga Ketiga Masuk Ke Ruang Pribadi Kemudian Itu Di Follow Up Kepada Teman Temannya Kemudian Temannya Follow Up Maka Menjadi Sesuatu Yang Menyekat Jadi Persoalan Kita Itu Ruang Hampa Padahal Dalam Ruang Hampa Itu Kita Tidak Perlu Terlaku Berlebihan Justru Ketika Depresi Kemarahan Ketakutan Kecemasan Itu Tersalurkan Sebenarnya Itu Bagian Dari Sebuah Katuk Pengungkapan Emosional Sehingga Kita Merasa Ada Penyaluran Sehingga Penyaluran Itulah Ruang Untuk Mengatasi Kekerasan Jadi Sebenarnya Ada Positifnya Ada Nengatifnya Positifnya Sebenarnya Ruang Hampa Ini Sebagai Ruang Kedap Yang Menampung Segala Letupan Emosi Dan Letupan Exumisi Itu Karena Orang Tidak Melihat Orang Hanya Menyalurkan Nek 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 Maka Maka Sebagian Unet Unet Bisa Dilepaskan Memang Negatifnya Adalah Masyarakat Kita Tidak Selektif Untuk Memilah Bahwa Informasi Benar Sehingga Menimbulkan Rasa Cemas Ketakutan Yang Berlebihan Apa Yang Bisa Kita Pelajari Dari Peristiwa 4 November Ini Menarik Dalam Peristiwa 4 November Ini Kita Belajar Tentang Yaitu Teori Mengenai Kepuasan Jadi Publik Itu Akan Mendapat Kepuasan Ketika Mendapatkan Informasi Sebanyak Mungkin Entah Benar Atau Salah Tetapi Dia Ungkapkan Itu Sebagai Bagian Dari Menyalurkan Menyalurkan Apa Presidia Menyalurkan Seolah-olah Kalau Dia Melalukan Informasi Itu Orang Akan Memiliki Kesiap-siagaan Orang Lebih War Orang Lebih Waspada Sehingga Dalam Respon Ini Orang Memiliki Yang Namanya Petanya Tidak Nah Publik Yang Hampah Ini Menjadi Sampah Ketika Informasi Itu Ditelan Dan Ini Yang Sebenarnya Terjadi Dalam Elit Sehingga Elit Kita Ini Mengalami Distorsi Karena Ketidakmampuan Memilah Ketidakmampuan Untuk Menyeram Informasi Karena Informasinya Sebagai Sampah Sehingga Mengalami Situasi Disan Ketidak Kenyamanan Nah Kedepan Kita Berharap Pasca Selam 4 November Ini Situasi Ketidakmampuan Ini Harus Segera Diselesaikan Maka Harus Segera Ini Diproses Dalam Hukum Dan Menghormati Supermasi Hukum Sebagai Kedaulatan Dan Hukum Tidak Berunduk Pada Pekanak Yang Pertua Ini Sebuah Proses Pembelajaran Proses Pembelajaran Dalam Komunikasi Yang Efektif Itu Kita Kalau Menyampaikan Misit Dan Pesan Itu Harusnya Hati-hati Dan Pijaksana Dalam Menyampaikan Pesan Itu Harus Tahu Bagaimana Situasi Kondisi Masyarakatnya Jadi Jangan Kita Dalam Komunikasi Itu Melupakan Unsur Dasar Yaitu Menjaga Keragaman Kemajemuan Keindonesiaan Itu Yang Menjadi Lebih Penting Daripada Kita Hanya Berkomunikasi Secara Spontan Kalau Komunikasi Secara Spontan Orang Tidak Melihat Konteknya Itu Berbah Maka Dalam Kontek Menjadi Penting Jadi Pembelajaran Kita Komunikasi Membutuhkan Sebuah Kontek Kontek Keindonesiaan Harusnya Diberhatikan Semua Pemimpin Bangsa Sehingga Pemimpin Bangsa Itu Memiliki Keutamaan Keutamaan Kita Sebagai Pemimpin Itu Adalah Memiliki Yang Disebut Arata Keutamaan Keutamaan Itu Memang Pemimpin Harus Punya Keberanian Tapi Keberanian Harus Terukur Menjadi Bijaksana Bijaksana Itu Apa Bijaksana Itu Berarti Orang Punya Wisdom Wisdom Itu Berarti Orang Mampu Melihat Dalam Dua Sisi Yaitu Pertama Yang Melihat Dalam Cara Menyampaikan Pesannya Yaitu Sisi Sisi Humanisme Sisi Sisi Kemanusiaan Tetapi Dia Tidak Menyinggung Perasaan Orang Lain Kesukuan Keagamaan Identitas Ini proses Pembelajaran Maka Kedepan Memang Ini proses Pembelajaran Bagi Kita Bahwa Ruang Demokrasi Itu Adalah Ruang Yang Memang Tidak Bebas Tapi Demokrasi Harus Juga Masuk Kedalam Sebuah Kontek Keindonesiaan Tanpa Itu Kita Akan Menghadapi Banyak Hal Seperti Ini Tapi Kita Yakin Bade akan Pasti Berlalu Karena Apa Karena Akhirnya Masyarakat Menjadi Lebih Rasional Jadi Ini proses Pembelajaran Kita Masyarakat Menjadi Rasional Karena Kebebasan Itu Akhirnya Membuat Kedewasa Kebebasan Itu Akhirnya Masyarakat Bisa Menentukan Pilihan Kebebasan Itu Akhirnya Membuat Masyarakat Lebih Matang Dalam Demokrasi Sehingga Kita Melihat Situasi Kita Akhirnya Nantinya Akan Melihat Titik Terang Bahwa Kematangan Demokrasi Itu Akhirnya Didapat Oleh rakyat Dalam Proses Pembelajaran Lapan Proses Pembelajaran Inilah Pentingnya Komunikasi Tetapi Komunikasi Berarti Menyampaikan Pesan Dan Bagaimana Pesan Itu Diterima Maka Perlu Ada Proses Yaitu Proses Dialog Dalam Dialog Itulah Terjadi Menghormati Namanya Martabat Manusia Menghormati Perbedaan Menghormati Identitas Dan Yang Terakhir Adalah Dalam Komunikasi Butuh Kesantunan Santun Itu Berarti Bukan Katanya Halus Saja Tidak Santun Itu Adalah Mau Menggedepankan Nalar Dan Akal Sehat Tapi Juga Mau Menggedepankan Kewelargai Kemahyebukan Ententitas Keragaman Dan Juga Harus Tahu Dimana Kita Tempat Berkomunikasi Terakhir Ingin Saya Katakan Bahwa Dalam Situasi Ini Kita Sekarang Memang Orang Lagi Ingin Mendapatkan Kepuasan Kepuasan Untuk Mendapatkan Informasi Mendapatkan Kepastian Dan Kepuasan Untuk Mendapatkan Situasi Terkini Maka Media Menggunakan Panggung Jadi Media Itu Rebutan Rating Untuk Membuat Panggung Setelah Kasus Jessica Hilang Maka Panggung Karena Ini Sebenarnya Persoalan Kalau Kita Bicara Persoalan Rating Dan Rating Itu Orang Merebut Yang Disebut Kapital Jadi Persoalannya Adalah Kapital Pun Bermain Dalam Situasi Ini Karena Kalau Situasi Ini Adem Ayem Tantrem Tidak Ada Pemberitaan Maka Media Tidak Punya Agenda Sinting Karena Agenda Sinting Itu bisa Dicitakan Kelaya Bisa Dicatikan Oleh Media Bisa Dicatikan Dalam hal Tidak Terjadi Yaitu Media Terjebak Kepada Sitingan Yaitu Personal Pengguna Media Sosial Kemudian Pengguna Media Sosial Itu Memblok Kasus Ini Media Memotrek Elit Menggunakannya Sebagai Kepentingan Panggung Itu Jadi Ini Perebutan Panggung Dalam Perebutan Panggung Selalu Antara Panggung Antara Layar Depan Dan Belakang Layar Belakang Inilah Yang Elit Politik Menggunakannya Jadi Panggung Ini Kemudian Digunakan Elit Politik Untuk Saling Mempengaruhi Opini Publik Hanya Akhirnya Perebutannya Adalah Pilkada Tapi Sebenarnya Rakyat Bisa Membaca Rekas Ini Maka Rakyat Yang Cerdas Dan Rasional Itu Akhirnya Menentukan Pilihannya Adalah Ketiga Rakyat Menentukan Pilihan Nantinya Akal Sehat Akan Menang Dan Orang Yang Menggunakan Provokasi Dan Emosional Pasti Akan Terpinggirkan Akhirnya Dalam Komunikasi Rakyat Memiliki Kedewasaan Dan Ini Yang Dilupakan Elit Jadi Elit Bermain Dengan Akal Sehat Maka Elitnya Yang Akan Ditinggalkan Sehingga Dunia Ini Memang Panggung Sandiwara Dalam Panggung Sandiwara Itu Selalu Ada Yang Dikorbankan Elit Memorbankan Rakyat Tapi Rakyat Sadar Betul Bahwa Sudah Lama Rakyat Itu Jadi Tumbal Maka Saatnya Sekarang Elit Pun Harus Juga Menjadi Tumbal Dan Itulah Tragedi 4 Kalau Yang Terjadi Seperti Tadi Terus Lanjut Yang Satu Meng-frame Yang Lain Satu Yang Lain Jadi Benar-benar Di Depan Mata Tapi Semoga Saja Tidak Ketika Kemudian Hukum Memilih Supermasinya Tidak Takut Pada Desakan Desakan Keluargan Dan Kemudian Juga Demokrasi Dijalankan Dalam Rangka Keindonesiaan Maka Semuanya Juga Akan Berlalu Kalau Di Keluargan Mungkin Apa Yang Terjadi Dalam Ruang Komunikasi Ini Sudah Masuk Kedalam Apa Yang Disebut Sebagai Post Truth Politics Dimana Kemudian Mana Teman Mana Lawan Mana Yang Benar Mana Yang Enggak Sudah Sembilan Tipis Pemain-main Di Ruang Publik Berikutnya Kita Sampai Pada Sisi Yang Lain Dari Kasus Ini Kalau Pas Ingat Mas Kiki Tiba-tiba Saja Ingat Lagunya The Doors Yang Judulnya Riders of the Storm Jadi Ketika Untuk kita Itu Bayangannya Banyak Wah Di sana Itu Situasinya Akan Keotip Akan Begitu Rame Akan Begitu Mengkhawatirkan Kami Percaya Bahwa Selalu Ada Tipe-tipe Orang Tentu Yang Akan Bilang Wah Itu Gak Apa-apa Itu Asik Malah Kita Bisa Adventure Di situ Atau Bagaimana Nah Banyak Orang Tidak Tahu Bahwa Mungkin Di situ Ada Logika Khususus Ada Intuisi Yang Sudah Terulah Yang Ketika Kemudian Kita Harus Menyibak Meneliti Dia Melihat Ini Begini Ini Begini Kita Gak Tahu Maka Kita Langsung Gajah Ke Mas Kiki Menggel Terima Kasih Jadi Saya Tiduran Aja Chatting Tadi Sama Teman Teman Karena Betul Gak Apa-apa Ini Sampai Jam Setengah Dua Itu Perkiraan Polisi Harus Mendekati Tepat Antara 25 Sampai 35 Ribu Kalau Enggak Percaya Hitung Aja Sendiri Kenapa Orang Kalau Tidak Terbiasa Di Lapangan Menghitung Seribu Orang Itu Sangat Sulit Biasanya Kita Ploting Satu Kotak Itu Ada Berapa Terus Perkiraannya Berapa Kotak Perkiraan Saya Sama Sama Polisi Tapi Bukan Karena Saya Diberitahu Polisi Karena Intuisi Lapangan Nah Yang Kedua Menjelang Sore Setelah Jam Setengah Dua Jam Dua Tiba-tiba Datang Lagi Banyak Datang Lagi Banyak Sampai Kita Ngomong Ini Sekitar 60 Ribuan 60 Ribuan Jadi Kalau Ingin Punya Implikasi Politik Di tingkat Nasional Seperti Menurunkan Presiden Kan Ini Ribut Presiden Bisa Turun Atau Enggak Jakarta Itu Lampu Kuning Kalau 100 Ribu Dia Lampu Merah Di Atas 300 Ribu Dan Minimal Satu Bulan Jadi Ini Suruh pulang Tidur Tidur Gak Apa-apa Betul Ini Betul Dalam Satu Situasi 98 Itu Eskalasinya Tiga Bulan Tanpa Ada Jedah Waktu Satu Haripun Jadi Setelah 21 Mei Parto Turun Saya Kecapean Jadi Saya Tidur Terus Seminggu Saya Nggak Ikut Hari Mula Saya Nonton Capek Tiga Belan Artinya Apa Kalau Hanya Begini Jangan Mimpilah Presiden Jatuh Padahal Ini Konteksnya Itu Pilkada Rasa Pilpres Ini Kan Sebetulnya Pilkada Tapi Rasa Pilpres Ngapain Jokowi Ke Prabowo Ngapain Presiden Ikut Ngomong Presiden Yang Nomor 6 Ini undang Undang Bapak Presiden Itu Jabatan Yang Melekat Seumur Hidup Sama Dengan Ambassador Jadi Tidak Boleh Kita Bilang Mantan Presiden Harus Presiden Jadi Presiden SPY Sampai Berkomentar Karena Rasa Pilpres Itu Tadi Kenapa Politik Itu Memang Pertarungan Kekuasaan Tapi Juga Pertarungan Gengsi Nah Untuk Orang Indonesia Masalah Pride Ini Yang Susah Karena Tidak Bisa Diukur Apakah Statement SPY Kemarin Itu Karena Pride Tersinggung Atau Semata-mata Hanya Karena Pengen Anaknya Menang Karena Apa Ya Dua-duanya Tapi Pasti Ada yang Lebih Dominant Karena Apa Karena Politik Itu Permainan Dengan Jumlah Kosong Zero Sump Game Zero Sump Game Itu Jumlah Kekuasaan Tetap Sehingga Kalau kita Mau Kekuasaan Kita Bertambah Kita Bisa Menambah Kekuasaan Kita Sendiri Secara Otomatis Kompetitor Atau Lawan Akan Berkurang Setara Dengan Penambahan Jumlah Kekuasaan Kita Atau Sebaliknya Menggerogoti Lawan Sehingga Berkurang Powernya Secara Otomatis Itu Akan Menambah Jumlah Power Pada Diri Kita Setara Dengan Berkurangnya Power Lawan Nah Jadi Secara Sederhana Ini Seperti Balon Kalau Ditekan Di Sini Dia Membal Kesana Karena Jumlahnya Tetap Isi Udara Di Dalam Balon Itu Tidak Berubah Nah Dengan Perhitungan Seperti Ini Meskipun SBY Menyangkal Tidak Ada Kaitannya Sama Agus Maju Wilgada Tapi Yang Diuntungkan Ini Agus Nah Kalau Anies Kan Tidak Karena Dia Kan Hanya Pelengkap Penderita Penggembira Saja Gitu Ini Yakinlah Saya bukan Surveyor Tapi Percaya Omongan Saya Ini Kan Direkam Nih Itu Kan Kalau Anies Kan Pengembira Yang Menjadi Pelengkap Penderita Gitu Dan Agak Aneh Ini Semua Petarung Kali Ini Tidak Ada Manipolateks Bukan Karena Tidak Ada Uang Tapi Karena Semua Kontestannya Itu Pelit Tanyalah Teman-temannya Pasti mereka akan bilang Mulai dari Ahok Sampai Sandiaga Uno Sampai Anies Semua bilang Pelit Dan ada Baiknya Untuk Demokrasi Karena Di Indonesia Uang Itu Menghasilkan Kekuasaan Dan Kekuasaan Menghasilkan Uang Ini yang Cilaka Kerangka Hukum Legal Framework Kita Dirancang Untuk Mencegah Sumber Uang Sebagai Sumber Kekuasaan Secara Eksesif Diatur Tapi Tidak Diatur Sebaliknya Sehingga KPK ini Kerepotan Karena Yang terjadi Logika Terbalik Di Kalangan Politisi Kita Sama Seperti Dulu kan Tahun 70an Itu Di Amerika Latin Ekonomi Tumbuh Pada Malam Hari Karena Pada Malam Hari Para Politisinya Tidur Nah Saya Bilang Saya Baru Tahu Kenapa Ekonomi Indonesia Tidur 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 Malam Begadang Jadi Dia Ganggu Terus Siang Ganggu Siang Rampok Malam Rampok Lagi Gitu Nah Kekuasaan Sebagai sumber Ekonomi Ini Timbal Balik Saya Ingin Membelikan Background Pada Situasi Aho Ini Sementara Itu Apa Dengan Sosmed Terutama Sosmed Tapi Juga Internet Orang Indonesia Ini Terkaget Tiba Tiba Bisa Baca Baca Apa Saja Nonton Apa Saja Tanpa Sensor Tidak Ada Sensor Diri Tidak Seperti Orang Jepang Penonton Situs Porno Tertinggi Di Dunia Itu Jepang Tapi Kejahatan Seksualnya Rendah Nah Kita Enggak Gak Bisa Membedakan Antara Realitas Dengan Keinginan Dan Cita-cita Sehingga Yang Terjadi Adalah Seluruh Bahan Informasi Di Sosmed Itu Secara Primavasi Dianggap Benar Primavasi Itu Di depan Jadi Tidak Pernah Dipertanyakan Saya Itu Dari Bangun Pagi Kalau Subuh Buka Chatting Itu Isinya Sudah Kutbah Agama Dari Teman-teman Saya Yang Enggak Barang Sholat Baru Belajar Sholat Sebulan Terakhir Tiba-tiba Menceramai Itu Dan Ini Copy Paste Copy Paste Sehingga Dan Ini Kita Menjadi Bangsa Yang Diskusi Agamanya Paling Banyak Di Dunia Semua Group Chatting Semua Chatting Isinya Itu Diskusi Agama Dan Ahok Korbannya Kenapa Saya Tidak Tertarik Dan Tidak Berminat Ngutak Ngatik Gitu Tapi Yang Ngasih Masukan Pada Ahok Juga Mungkin Salah Al-Faidah Ayat 51 Itu Kalau Al-Anbiya Apa Tafsir Buku Tafsir Yang Lama Kalau Kita Lihat Itu Diterjemahkan Kan Teman-teman Kemudian Tafsir Yang Lain Itu Menyebut Pemimpin Dua-duanya Ini kan Terbitan Sudah Diverifikasi Oleh Departemen Agama Saya Bukan Ahli Bahasa Arab Saya Enggak Ngerti Tapi Sebetulnya Enggak Salah Dua-duanya Tapi Ketika Ini Dibilang Dan Diedit Beritanya Cilakaknya Orang Percaya Bahwa Ahok Itu Ngomong Begitu Saya Sebagai Muslim Ya Saya Marah Kalau Ahok Ngomong Begitu Pertanyaannya Benar Enggak Maksudnya Dia Kayak Gitu Nah Dan Ini Yang Dirasakan Oleh Teman-teman Saya Romo Jadi Teman-teman Saya Kerabat Dan Sebagainya Dalam Chatting Itu Mereka Percaya Berita Internet Bahwa Ahok Apa Menesta Agama Dengan Menjelek-jelekkan Orang Yang Memilih Pemimpinnya Muslim Kira-kira Kan Kayak Begitu Nah Meskipun Salah Satu Yang Meng-upload Meng-edit Itu Junior Saya Di Athens Di Ohio Itu Sudah Ngaku Kan Di Salah Satu TV Sudah Ngaku Ya Saya Yang Edit Gitu Nah Ini Buat Saya Ini Hanya Satu Cermin Atau Satu Puncak Dari Gunung Es Problem Kita Belum Selesai Dalam Politik Identitas Agama Menjadi Identitas Politik Dan Ini Agak Rawan Punya Potensi Tabrakan Dengan Demokrasi Kenapa Apa Apa Yang Kita Sebut Demokrasi Track Jebakan Demokrasi Yaitu Apa Demokrasi Itu Bukan Hanya Sekedar Jumlah Suara Terbanyak Tapi Nilai-nilai Yang Diusung Itu Jelas Satu Pluralisme Dua Penghargaan Pada H-H-Ekosok Nah Cilakanya Demokrasi Basis Teorinya Itu Berdasarkan Kedaulatan Individu Sejak Kita Lahir Nah Kalau Konsep Konsep Kekuasaan Ilahia Kedaulatan Individu Itu Datangnya Dari Tuhan Nah Ini Gagasannya Orang Jawa Gagasannya Orang Islam Dalam Sebagian Tafsir Tidak semua Tafsir Seperti itu Nah Sehingga Kita Lihat Di Thailand Misalnya Ini Berbahaya Sekarang Karena Apa Di Thailand Itu Konsep Ilahia Itu Tidak ada Karena Mereka Buddha Terafada Itu Hanya Gaya Hidup Dia bukan Agama Karena Tidak Mengenal Konsep Tuhan Tidak Mengenal Konsep Surga Dia Hanya Mengenal Konsep Bodhisatta Kalau Bodhisatta Itu Adalah Jenis Makhluk Hidup Tertinggi Yang Dia Akan Moksa Dia Akan Blis Menghilang Lenyap Dari Muka Bumi Maka Itu Ada Dalam Diri Raja Sehingga Raja Can do No Wrong Raja Itu Tidak Bisa Berbuat Salah Karena Apa Raja Diharapkan Tidak Berbuat Apa Apa Nah Kemarin Raja Beberapa Kali Intervensi Raja Berbuat Apa Sehingga The king Can Do Wrong Nah Ini Jadi Problem Benturan Tapi Kalau Kita Lihat Di Mesir Ikhwan Muslimin Menang Secara Demokratis Dalam Tanda Petik Dalam Pemilu Jumlah Suaranya Terbanyak Ketika Menang Menafikan Pluralisme Nah Sehingga Dulu Kan Ada Joke Waktu Ghost Door Itu Ya Kalau Ini Demokrasi Prosedural Disebutnya Di Indonesia Seperti Itu Kita Akal-akalan Saja Akal-akalan Jadi Kalau ada 20 orang Di ruangan Ini Kita voting Ini Ini warnanya Apa Krem Dinding Ini Warnanya Krem Teman Saya Ada 12 Orang Mari Kita Voting Kita Bilang Merah Kita Voting Merah Jadinya Dan Demokratis Secara Demokratis Dinding Kita Warnanya Merah Bukan Krem Nah Itu Yang Terjadi Sekarang Ini Sehingga Kalau Arahnya Kesana Ini Berbahaya Nah Tapi Orang Kita Ini Kan Senang Bermain Dengan Bahaya Kenapa Nyawa Murah Bunuh Orang Gampang Sekali Kalau Enggak Bisa Bunuh Orang Bunuh Dirinya Sendiri Polisi Bunuh Diri Bom Bunuh Diri Banyak Nyawa Murah Sekali Nyawa Murah Kita Bermain Dengan Bahaya Sudah Jelas Mau Ditangkap Anggota DPR Bila Ini Ngeri Ngeri Sedap Karena Ada Dua Sisi Dalam Kultur Kita Dalam Kebudayaan Kita Antara Sisi Yang Menolak Risiko Risiko Bahaya Seperti Itu Termasuk Bahaya Fisik Pada Level Individu Sampai Bahaya Pada Institusi Negara Di Sisi Yang Lain Kita Menikmati Itu Pada Level Individu Aja Kalau Ada Kecelakaan Di Jalan Itu Pasti Macet Karena Semua Orang Melambatkan Mobilnya Kendaraannya Untuk Nonton Apalagi Kalau Kepalanya Pecah Wah Berhenti Itu Makin Sadis Makin Seneng Orang Makin Berhenti Dan Habis Itu Ngebut Lagi Tidak Kapok Kapok Karena Apa Karena Ini Ketema Karena Kita Ini Dibiasakan Dengan Reproduksi Kultur Kekerasan Bagaimana Tidak Seluruh Mayoritas Lambang Sekarang Beberapa Sudah Ganti Lambang Daerah Di Indonesia Saya itu Lambang Senjata Tameng Golok Rencong Di Dekat rumah Saya itu Ada Apa Tugu Yang sangat Indah Itu Kujang Orang Lupa Bapak Kujang Ini Senjata Untuk Membunuh Nah Keris Jadi Warisan Budaya Dunia Orang Lupa Itu Alat Bunuh Meskipun Orang Jawa Ngumpetin Di Belakang Satu-satunya Bangsa Di Dunia Yang Senjatanya Ditaruh Di Belakang Jadi Hati-hati Kalau Sama Orang Jawa Apalagi Dia Presiden Apalagi Lawannya Presiden Jadi Kita Harus Hati-hati Ini Jawa Prabowo Yang Separuh Jawa Yang Lain Jawa Tulen Solo Lagi Kalau Orang Solo Susah Ditebak Inge Inge Orang Kepage Inge Romo Inge Inge Orang Kepage Iya Tapi Enggak Enggak Nah Jadi Dalam Konteks Itulah Demo Sekarang Ini Harus Dipahami Harus Dipahami Nah Saya Orang Yang Optimis Saya Orang Yang Optimis Kalau Enggak Optimis Lebih Enak Ngajar Di Luar Negeri Hidup Enak Nonton Dari Luar Kan Banyak Yang Ambil Keputusan Itu Kita Nonton Dari Luar Indonesia Eh Ada Seribu Mati Lagi Gitu Eh Ada Bunuh Ah Bagus Ya Yang Mati Cuma 15 Gitu Jadi Saya Bilang ke Polisi Polisi Kalau Demo Kayak Begini Kemudian Anarkis Ya Ya Gak Apa Asal Yang Mati Jangan Lebih Dari Dua Kalau Lebih Dari Dua Punya Implikasi Politik Kalau Dua Apalagi Satu Ah Gak Apa Kecelakaan Tuh Kesetrum Tadi Jatuh Dari Mobil Gitu Kan Penjelasan Kecelakaan Gitu Itu Gak Apa Kalau Lebih Dari Dua Baru Politis Kenapa Orang kita itu Senang Ngeri Ngeri Sedap Itu Tadi Nah Kenapa Kita harus Dorong Dialog Karena Orang Berbicara Itu Tidak Membunuh Yang Menjadi Problem Catatan Saya Terakhir Orang Kalau Dalam Hukum Positif Kita Saya Bunuh Kamu Itu Gak Bisa Ditangkep Saya Sebelum Saya Bunuh Beneran Kalau Saya Bunuh Beneran Baru Saya Bisa Ditangkep Nah Sehingga Kalau Ada Orang Mengkelepak Kita Senang ISIS Kita Dukung ISIS Gak Bisa Ditangkep Buktinya Ini internet Ada juga Gak Bisa Ditangkep Nah Kalau Ngebom Udah Jadi Udah Mati 200 Gitu Baru Bisa Ditangkep Ini Ada Untungnya Ada ruginya Juga Gitu Ada Untungnya Ada ruginya Ya Kalau Ngomong Ngebom 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 Ngomong Saya Bunuh Kamu Saya Bunuh Kamu Kalau Nggak Bunuh Ya Nggak Apa Tapi Kalau Kemudian Dibunuh Beneran Kan Sebetulnya Bisa Dicegah Dari Awal Nah Polisi Serba Salah Polisi Serba Salah Kalau Ditangkep Lebih Dulu Dia Salah Diperkarakan Pasti Rugi Pasti Kalah Di Peradilankan Misalnya Tapi Kalau Dibiarkan Ada yang Mati Kecolongan Saya Kasian Lihat Mukanya Kapolri Ini Kalau Ngomong Banyak Ini Ujian Pertama Ngadepin Puluhan Ribu Orang Janganlah Ratusan Ribu Itu Itu Kaka Internet Puluhan Ribu Puluhan Ribu Puluhan Ribu Itu Banyak Wajahnya Tegang Sekali Tegang Gitu Mestinya Santai Orang Kita Memang Senang Ayo Begitu Dari Kecil Sekarang Saya Mau Tanya Ada Tari Tarian Daerah Yang Tari Perang Semua Ada Tari Perang Polisi Itu Sebelum Jadi Kapolda Metro Semua Fotonya Itu Lambang Lambangnya Serem Perang Polri Itu Lambangnya Pestol Sama Burkul Bayang Itu Buat Mestol Anggutannya Sendiri Ini Lambang Perangnya Pestol Semua Lambang Kalau Nggak Lambang Itu Kurang Serem Dipasang Fotonya Kapolres Kapolda Dimana Mana Kumisnya Segedi Handphone Menakutkan Jadi Mudah-mudahan Karatito Tidak Berkumis Besok Wajahnya Lebih Santai Lebih Serang Karena Kalau Demo Tidak Ada Gebu-gebukannya Itu Pawai 17 Agustus Namanya Terima kasih Demo Kalau Nggak ada Gebu-gebukannya Pawai Mana Kepikiran Pas Tadi Saya Mengerling Ternyata Narsum Kita Gimbal Buku Masing-masing Judulnya Ngeri-ngeri Kalau Moveni Teori Komunikasi Individu Hingga Masa Mas Kiki Intercourse Tragedi Dan Kita Tadi Diajak Untuk Mengicipi Tapi Nggak Tahu Sepertinya Memang Nggak Bisa Dipunggiri Bahwa Apa Namanya Entah Itu DNA Atau Apa Untuk Kerasan Itu Masih Ada Buktinya Ketika Tadi Kita Diajak Untuk Berbicara Dengan Flow Yang Seperti Itu Kita Mulah Tertawa Seperti Itu Jadi Ini Juga Sekaligus Tadi Yang Sebenarnya Sudah Optimis Mas Kiki Sudah Titik Bahwa Oh Cuma Sekian Orang Beres Kita Tinggal Tidur Saja Kemudian Menjadi Tidak Jadi Titik Kenapa Karena Ketika Itu Nanti Mengarah Kesana Tadi Yang Ketika Kemudian Demokrasi Tidak Gini Kan Judulnya Badai Pasti Berlalu Iya Betul Seperti Romo Benny Sebentar lagi Berlalu Habis itu Badai Yang Lain Berarti Wacar Itu Alami Siklus Kita Nikmati Aja Jadi Oke Mengapa Pertemuan Maraton Toko-toko Nasional Kemarin Belum Cukup Mampu Meredam Geraan Para Demonstrat Faktanya Demonstrasi Justru Hadir Dengan Masa Yang Besar Dan Digelar Di Waktu Yang Sama Di Daerah Mungkin Fenomena Yang Kemudian Digelar Di Daerah Daerah Itu Yang Bisa Kita Tanggapi Karena Di Makassar Itu Ada Lomaj Di Malang Kalimantan Timur Dan Medan Atau Mana Sulabaya Ini Fenomena Apa Begitu Kompaknya Koordinasi Bagaimana Atau Ada Bacaan Lain Dari Situasi Seperti Ini Mas Ada Oke Kita Kemudian Jadi Kemungkinan Ketika Ada Selentringan Ini Sudah Di Luar Itu Kalau Ada Yang Bawa Oh Ini Ada Agenda Untuk Ke 2019 Itu Memang Sangat Kental Kebacanya Jadi Sampai Kesana Ada Kemungkinan Dan Kalau Itu Hanya Kemudian Ini Di Dalam Beta Komunikasi Masih Akan Sangat Sangat Padam Mau Berat Ini Kan Pertarungan Di Ruang Publik Ini Bukan Untuk Kepentingan DKI Tapi Kepentingan Merebut RI 1 Dalam Merebut RI 1 Ini Memang Akan Panjang Jadi Nanti Bade Ini Berlalu Tapi Nanti Ada Bade Lain Bade Itu Diciptakan Ketiga Ini Persoalan Tentang Bagaimana Membangun Demokrasi Demokrasi Itu Harusnya Ada Jiwa Kesatria Selama Jiwa Kesatria Tidak Ada Dalam Elit Politik Kita Kita Seperti Ini Terus Tapi Begini Kita Sudah Banyak Belajarlah Fenomena Macem Ini Kita Belajar Bagaimana Satria Tapi Rakyatnya Satria Kita Lihat Tapi Rakyat Ini Membangun Sebuah Kesadaran Bahwa Rakyat Ini Tidak Mau Lagi Ikut Dalam Arus Elit Politiknya Maka Kalau Kita Mengikuti Di Media Sosial Itu Menarik Atau Media Televisi Ketika Orang Di Wawancara Itu Orang Ngaku Mengaku Bahwa Dapatkan Sesuatu Tapi Ketika Ditanya Pilihan Dia Milih Yang Tetap Yang Lama Itu Jadi Menarik Jadi Mereka Ikut Demo Anti Artinya Anti Tapi Itu Karena Dia Mendapat Sesuatu Jadi Tapi Pilihannya Berbeda Tapi Rakyat Kita Cerdik Betul Menyiasati Jadi Kalau Kita Penyiasatan Rakyat Itu Cerdik Dalam Menyiasati Selama Kepentingannya Adalah Kepentingan Ya Berapa Pilihan Itu Lebih Cerdik Dan Bahwa Dia Menentukan Pilihan Independensi Tetapi Dia Kalau Mendapat Sesuatu Diterima Karena Kebutuhan Kehidupan Mereka Ini Persoalan Akhirnya Demokrasi Itu Kan Diukur Dengan Yang Namanya Yaitu Kemampuan Daya Rakyat Selama Rakyat Miskin Ya Demokrasi Kita Demokrasi Yang Transaksional Tetapi Pilihan Politik Kita Ditentukan Oleh Apa Yang Diberi Itu Loh Independensi Ada Gitu Akhirnya Kita Belajar Kalau Kita Ingin Membangun Peradaban Demokrasi Ya Mau Tidak Mau Rakyat Juga Harus Memiliki Income Yang Cukup Sehingga Rakyat Tidak Mudah Digerakkan Tapi Ini Romo Yang Jadi Masalah Ini Bukan Hanya Logika Ya Keyakinan Keagamaan Itu Irrasional Dan Sentimen Sentimen Irrasional Ini Yang Sekarang Dipermainkan Gitu Sekarang Dipermainkan Sehingga Sumber Informasi Itu Menjadi Sangat Penting Nah Cilakaknya Semua Orang Itu Percaya Pada Sosmed Nah Percaya Pada Sosmed Kalau Faktanya Ahok Membenci Islam Menghina Islam Seperti Itu Sebagai Muslim Saya Akan Marah Juga Gitu Saya Ada Pondok Pesantren Saya Haji Meskipun Kadang-kadang Hajingan Gitu Jadi Jadi Ya Pasti Saya Marah Yang Menjadi Problem Itu Bukan Rasionalitas Publik Yang 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 Dipertanyakan Ini Basic Keyakinan Yang Dipertanyakan Sudahlah Ini Bagus Ini Untuk Ahok Juga Mulutnya Enggak Perang Di sekolah Lain Saya Udah Ngomong Polak Balik Ahok Ini Memenuhi Semua Asyarak Kepemimpinan Berani Ini Kita Punya Pemimpin Cina Kan Sangat Jarang Gitu Dia Berani Pluralis Karena Background Minoritasnya Lumayan Berpendidikan Wong Dia Insinyur Tapi Mulutnya Enggak pernah Ikut sekolah Gitu Ini Pelajaran Penting Pelajaran Bagus Gitu Juga Untuk Pemimpin Yang Lain Jangan Menyentuh Jangan Menyentuh Irrasionalisme Dalam Berkeyakinan Begitu Nyinggung Agama Orang Meskipun Itu Memuji Baik Segala Macem Mendingan Enggak usah Orang Bukan Agamamu Kok Gitu Apa Kalau Itu Keyakinan Kita Kita Bisa Mempertanyakan Tapi Mempertanyakan Itu kan Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Ini Basis Keyakinan Nah Ketika Ini Sentuhan Dengan Hal-hal Yang Mundan Yang Mundan Itu Yang Duniawi Seperti Demokrasi Ini Menjadi Sangat Riski Sangat Risiko Itu Aja Caratan Saya Jadi Kenapa Kedepan Kalau Soal Badenya Badenya Di Republik Ini Gak Pernah Berhenti Jadi Baden Pasti Berlalu Itu kan Baden Yang Kemarin Minggu Depan Ada Baden Lagi Gitu Kan Banyak Orang Memprotes Kenapa SBY Menyebut Lebaran Kuda Gitu Nanti SBY Gak berbicara Ada lagi Pemimpin Yang lain Lebaran Kucing Lebaran Kenapa Disebut Lebaran Kuda Karena Apa Karena Prabowo Suka Kuda Gitu Para Sindiket Ini Juga Pathetik Kenapa Terkara Ikut Sindrom Tegang Banget Main Main Aja Republik Ini Dikelola Dengan Main Main Oh Presiden Nya Main Main Ngapain Kita Serius Serius Kalau Kata Gus Presiden Etro Etro Serius Serius Mana Orang Yang Mimpin Main Main Itu Foto Beredar Pemimpinnya Duduk Duduk Ngoprol Di Jalanan Gitu Kita Ngomongin Anarkis Nah Yang Melakukan Serius Cilakanya Kalau Di antara Yang melakukan Itu Ada yang Bawa Bom Benerang Nah Ini Ini Baru Cilaka Ini Baru Cilaka Bukan Beredar Itu Foto Foto Apa Dalam Istilah Yang Saya Enggak Begitu Serk Tapi Enggak Istilah Yang Lain Jihadis Jihadis Kok Lihat Wajahnya Bukan Wajah Orang Lokal Disini Bukan Wajahnya Aryo Bukan Wajahnya Bimo Bukan Wajahnya Sukadiri Nakit Ternyata Memang Syria Kan Banyak Orang Kita Yang Ikut Ke ISIS Dibikinin Tulisan Yang Mungkin Mereka Juga Enggak Ngerti Dia Balik Gitu Gitu Tipe Senjata Dan Peluruhnya Itu Enggak Ada Disini Kalau AK Yang Pendek Itu Enggak Populer Juga Kecuali M16 Sehingga Kita Bisa Bilang Ini Bukan Disini Tapi Kalau Lihat Wajahnya Memang Wajah Timur Tengah Beredar Nah Itu Dipercaya Orang Juga Teman-teman Saya yang tinggal Di luar Tanggal Empat Jangan Ke Bandara Ada Bom Kayak Dia Yang Masang Bom Buku Ini Catatan Saya Tentang Tragedi Tragedi Termasuk Tragedi Bom Saya Ini Kan Penasib Sial Setiap Ada Bom Ada Saya Jangan Dibalik Kalau ada Saya Pasti Ada Bom Jadi Saya Ada Di Sini Sekarang Itu Berisiko Apalagi Sebelah Saya Romo Sangat Berisiko Dalam Ruang Publik Yaitu Dalam Politik Tidaknya Nalar Demokrasi Yang Didepankan Bukan Lagi Kita Mengedepankan Tentang Isu Tentang Keagamaan Seseorang Jadi Urusan Agama Itu Dikembalikan Ruang Peripat Dalam Demokrasi Jadi Kalau Orang Perpolitik Ya Bicaralah Tentang Demokrasi Bicaralah Tentang Kepentingan Publik Bukan Lagi Menyinggung Tentang Ayat Atau Menyinggung Tentang Nilai Keagamaan Itu Yang Penting Menurut Saya Jadi Demokrasi Membutuhkan Kesadaran Kita Bahwa Ruang Publik Itu Harus Dirawat Dicakah Mengedepankan Agar Sehat Maka Jangan Lagi Menggunakan Isu Agama Saatnya Kita Stop Maka Ini Proses Pembelajaran Jadi Setiap Pemimpin Hendaknya Sekarang Menggunakan Bahasa Bahasa Konstitusi Bahasa Keindonesiaan Bukan Bahasa Keagamaan Jadi Apalagi Kalau Itu Bukan Yakinan Lebih Baik Kalau Dalam Berpolitik Hendaknya Bicara Kepentingan Publik Jangan Bicara Ayat Jadi Ayat Itu Jangan Sampai Lagi Dijadikan Pembicaraan Stop Ayat Sepertinya Ini penting Sekali Untuk Dikaris Gini Orang Yang Belajar Sosiologi Tau Yang Disebut Skala Nominal Dan Orinal Skala Nominal Itu Adalah Skala Ukuran Yang Tidak Bisa Diperbandingkan Tinggi Rendahnya Kalau Skala Ordinal Itu Bisa Diperbandingkan Nah Orang Kaya Orang Miskin Itu Skalanya Ordinal Ya Orang Berpendidikan Tidak Berpendidikan Itu Skalanya Ordinal Saya Doktor Meskipun Saya Lebih Bego Tapi Secara Formal Ijasa Kan Saya Lebih Pinter Nah Itu Bisa Diperbandingkan Nah Kekayaan Termasuk Kekuasaan Itu Bisa Diperbandingkan Yang Bisa Diperbandingkan Dengan Skala Vertikal Itu Bisa Dikompetisikan Oleh Karena Itu Ada Kompetisi Kecerdasan Yang Saya Bingung Itu Kompetisi Kecantikan Kecantikan Itu Skalanya Nominal Tidak Bisa Diperbandingkan Apa Yang Kata Moderator Cantik Menurut Saya Itu Jelek Ini Tidak Bisa Dikompetisikan Nah Suku Ras Agama Itu Tidak Bisa Kita Perbandingkan Karena Skalanya Nominal Nah Politik Kekayaan Itu Ordinal Dan Bisa Dikompetisikan Bisa Diperbandingkan Sesuatu Yang Bisa Diperbandingkan Tidak Bisa Dipakai Untuk Mengukur Dasar Yang Tidak Diperbandingkan Dan Sebaliknya Sehingga Gender Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Menilai Keberhasilan Seseorang Oh Pemimpinnya Jangan Perempuan Karena Perempuan Tidak Bisa Mimpin Begitu Jadi Dia Tidak Bisa Mimpin Tuh Kan Perempuan Tidak Bisa Mimpin Padahal Mayoritas Pemimpin Itu Laki-laki Dan Tidak Bisa Mimpin Kalau Begitu Semua Laki-laki Memang Tidak Bisa Mimpin Kalau Logika Ini Dipakai Sama Dengan Agama 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 Itu Sebetulnya Sistem Keyakinan Jadi Dia nominal Kenapa Romo Ini Jadi Katolik Karena Yakin Dengan Sistem Keyakinan Yang Dia Ketahui Dan Kemudian Dia Yakin Ini Kenapa Saya Jadi Muslim Dan Saya Haji Karena Saya Yakin Dengan Sistem Ini Meskipun Orang Bilang Itu Karena Warisan Orang Tuanya Islam Orang Tuanya Katolik Ikut Apapun Itu Ketika Orang Mulai Rasional Dan Mulai Belajar Merasionalisasi Apa Yang Dia Terima Ini Nominal Keyakinan Itu Nominal Saya Harus Yakin Bahwa Agama Saya Lebih Baik Dari Romo Ya kan Romo Karena Romo Pastur Dia Harus Yakin Agamanya Lebih Baik Dari Saya Buktinya Kapan Nanti Kalau Kita Mati Saya Di Surga Nanti Saya Intip Nelihat Neraka Itu Baru Kita Tahu Jadi Untuk Para Mereka Yang Berkompetisi Hati Hati Yang Jangan Yang Private Yang Irak Itu Komunikasi Publik Jadi Komunikasi Publik Itu Kan Harus Sifatnya Rasional Dalam Menyampaikan Pesan Itu Tidak Bisa Kita Meninggung Emosional Seseorang Dan Keyakinan Believe Keyakinan Itu Sesuatu Yang Abnormal gitu loh, karena itu keyakinan seseorang yang sifatnya adalah subjektif, bukan objektif karena subjektif berarti keyakinan seseorang itu karena perasaan gitu loh, lah itu menyangkut taksir, lah setiap taksir seseorang itu berbeda-beda, jadi menurut saya lebih baik di ruang publik janganlah, jangan lagi kita sampai menyinggung hal-hal yang sifatnya seperti itu kalau ada timnya yang nyodoh di itu, dilarangnya jangan pakai lagi, tidak dibongi ya jadi ini kan pembelajaran kita, tetapi yang menarik adalah dalam diskusi ini pentingnya adalah bagaimana etika komunikasi lah etika komunikasi itu menjadi penting, tidak hanya etika dalam komunikasi, tapi yang personal ini loh, lah yang bahaya kita adalah dalam hal kita percaya pada somet yaitu sosial media, sosial media itu kurang adanya etika komunikasi, dan pendidikan literasinya gak ada gitu loh, tapi setiap informasi itu, pokoknya di-forward tanpa di-check kebenarannya, lah bahaya ketika orang percaya kepada sosmed tanpa kita berpita tanpa ada pembekalan pendidikan literasi itu tidak bisa membedakan apakah pemberitaan benar atau salah tidak menyaring, tidak memilah lah akhirnya kita termakan gitu, itu yang bahayanya itu loh, lah di rupanya di publik ini tidak ada pendidikan literasi, media gitu loh, jadi kita ditelan habis, dan kita percaya bahkan yang percaya tidak hanya kalangan kelas bawah, kelas menengah, pun percaya itu loh, termakan itu loh persoalannya lah inilah sebenarnya kita menjadi problem bangsa ini bahwa kita itu sebenarnya masyarakat yang rupanya itu ingin dipuaskan jadi kita itu masyarakat yang selalu ingin dipuaskan dengan segala banyak informasi tanpa memilah jadi kepuasan kita itu kalau bisa membuat kepuasan kita kalau bisa menyampaikan pesan kepuasan kita itu kalau kita teman-teman kita ikut, jadi gini loh ketakutan saya saya bagikan kepada orang lain sehingga menjadi common money jadi ketakutan saya seserkan nah itu kesenangan kita jadi kalau semua menjadi takut itu kita bahagia gitu loh sehingga kita tidak memilah tidak punya tanggung jawab bahkan kita tidak kritis dalam hal ini ini saatnya kita dimatangkan dalam bermedia sosmed yaitu kalau kita memiliki kesadaran bahwa komunikasi itu ada etikanya ada juga kesadaran bahwa tidak semua pesan itu layak disampaikan maka memilah pesan menjadi penting oke ada pertanyaan lagi yang mungkin muncul di floor nah sekarang dari yang muda mas Agung ini selain emang kita belum belajar hukum diantara kita lebih termasuk pemain sokman yang sering jelimeti traffic disana kalau dipetakan itu sebenarnya bagaimana dalam secara real ya yang untuk untuk isu ini banyak newsnya banyak rumornya datangnya dari mana itu by design atau by desainnya bagaimana kira-kira kalau misalnya mungkin ada pernah pengalaman pengalaman apa mas? kalau untuk melihat media sosial media sekarang memang khusus untuk kunjuk rasa hari ini ini 50% 50% sebagian banyak sebagian itu mencoba untuk membuat aksi damai jadi bahasanya itu bahasa damai mendamaikan tapi memang sebagian juga provokasi provokasi yang yang kalau kita lihat pemainnya siapapun memang gak jelas dan kalau jangan hanya melihat di hari ini saja sebenarnya kalau untuk melihat sosial media itu jangan dilihat hari ini saja bahwa ternyata masyarakat kita itu masyarakat iseng ya jahil tidak cuma sayangnya jahilnya itu suka suka kelewatan dia tidak dia dia menabrak koridor-koridor hukum menabrak koridor-koridor sosial akhirnya tanpa dia sadari itu berkembang yang yang tidak dia pikirkan akan memviral menjadi besar ternyata itu memviral itu itu konyol gitu nah yang sekarang ada saya tidak melihat ini ada ini mas ada apa ya ada yang bermain sangat kuat untuk di di viral di sosial media jadi ya terjadi begitu saja bahkan pemain-pemain yang biasa kalau kita perhatiin ya anak SMA ya anak SMP yang diperhatikan dari waktu ke waktu hari per hari tidak ada misalnya katakan kalau twitter gitu ya nge-tweet hal untuk khusus untuk hari ini gak ada jadi pemain yang sangat umum sekali hanya dehore gitu kalau istilahnya kita tuh ya ikut-ikutan aja saya gak tau semuanya semuanya belakangnya dua huruf terakhir yuk juga moderatornya jadi pertanda bahwa ini nanti yowes habis ini kelar terus barku yowes datang lagi seliman mas mas Kiki mas Kiki kan sudah ngiter ke belasan negara ya ada gak misalnya suatu situasi terkait dengan kondisi politik seperti ini yang akan menjadi konspek kita bari ini nanti lebih komplik yang paling dekat dengan kita Thailand situasinya mirip Taksin dan Yingluck adiknya itu terpilih secara demokratis dalam tanda petik karena apa karena kebijakan-kebijakannya populis jadi dia merangsek masuk ke wilayah pedesaan dimana penetrasi negara dalam tanda petik negara ini artinya raja raja itu artinya sistem kepercayaan Buddha Terafada itu minim mereka memperenetrasi dengan populis kegiatan-kegiatan populis tapi sehingga sangat kuat korupsinya tertutupi jadi kalau orang hanya membaca berita kemudian mendengar oh demokrasi Thailand dirusak oleh raja itu orang gak ngerti karena kejadian sebenarnya tidak semudah itu tidak sesederhana itu bagaimana tentara menjaga nilai-nilai dalam tanda petik lokal yang ditabrak oleh demokrasi trap ini jebakan demokrasi itu tidak bisa dipahami oleh orang luar yang tidak paham bagaimana fungsi kepercayaan dan keyakinan derafada buddhisme di sana nah itu mirip dengan di sini kita ini menjadi makin religius dalam tanda petik at least di diskusi-diskusi ruang-ruang diskusi tiba-tiba pondok pesantren yang sudah ratusan tahun ada pribumisasi dalam tanda petik tidak ada pondok lama itu namanya nama Arab termas tebu ireng terus semua itu nama nama Jawa nama lokal sekarang tidak ada nama Jawa apalagi nama Indonesia dan ini menular ke anak-anak kalau lihat nama-nama itu yoyo itu pasti generasi tahun 70-an ke bawah kenapa setelah 70 generasi tahun 80-an kalau dia muslim dia namanya kearap-arapan nah sehingga gak ada lagi nama Joko Widodo apa itu harus ada Ahmad Joko Widodo ada bau-bau sedikit dan semua anak kita kita namakan itu ada bau-bau religius nah dalam perkembangannya itu mirip di Thailand karena Thailand sekarang juga ada di persimpangan tiba-tiba bodhisatta berupa Raja Bumi Pong ini tidak ada putra mahkotanya pakai hipster pakai celana melorot yang lebih banyak pantatnya kelihatan gitu badannya tatuan semua jenderalnya menghormat dan ini bukan dikonstruksi kenapa karena dari dulu sebelum dia berkuasa ya orangnya memang sudah begitu Thailand itu kan kerajaan LGBT dunia ibu kotanya itu di Bangkok ibu kota LGBT dunia itu Bangkok bukan San Francisco lagi sudah lama dan pusat dari ibu kota itu balai kotanya itu Paragon mall paling paling populer di sana Paragon sehingga kalau kita ke Thailand ini menunjukkan tadi ukuran-ukuran nominal ya jangan jangan pernah mendekati perempuan cantik karena itu KW perempuan KW KW1 KW2 KW3 ceweknya yang beneran gak ada yang cantik tapi manis ini yang persentuhan antara sistem keyakinan dengan peluang untuk demokrasi trap kita paling dekat dengan Thailand Malaysia tidak kenapa tidak karena sejarah Malaysia sejak tahun 69 sampai hari ini itu kuenya cukup banyak dibagi sehingga seluruh peluang untuk demokrasi trap ini menghilang ya bukan menghilang menurun kenapa orang Islam yang garis keras gitu disuruh dibiayai naik haji sekolah di Timur Tengah tiketnya sekali jalan gitu ya kira-kira gitu yaudah kasih tiket aja jangan balik-balik kan gitu kalau kita kan enggak oh jangan boleh pergi ditahan di imigrasi gitu kalau mereka yaudah tiket sekali jalan kalau bisa biayanya gak jauh-jauh kalau ke Timur Tengah kan jauh tiket sekali jalannya ke Indonesia aja gitu makanya ada nasi rabas disini ada itu gitu waktu awal-awal ya kirim kesini buat ngebom di Indonesia giliran ketangkep jadi teman nah itu itu menarik tapi diamat itu menarik karena lalu ada peran militer yang menjadi odd menjadi kagok kagok dia intervensi untuk menyelamatkan nilai-nilai tradisional itu akan berbenturan dengan sistem keyakinan dan sekaligus akan berbenturan dengan demokrasi itu yang terjadi dengan TNI sekarang bingung nih bela ini demo terus bela Islam itu nanti bertentangan dengan nilai-nilai dasar mereka tentang nasionalisme dan kebangsaan gitu lalu tidak membela itu nanti dibilang tidak demokratis tidak ini bingung ini saya tidak bisa membayangkan satu situasi ketika ini meletus kalau di Thailand saya coba saya gak mati saya pergi ke sana waktu puncak kontestasi antara nilai-nilai tradisional yang menjadi sistem keyakinan ini dengan demokrasi yang disimbolkan dengan kaos kuning dan kaos merah jadi saya ikut demo kaos kuning wah kurang asik ini ini Pak W17-an ini gak ada bentrok-bentrok pindah ke kaos merah gitu kan kaos saya banyak merah kuning kalau ketangkep mampus saya dikira orang Thailand dikira orang Thailand kan pasti dipukulin sama tentara tapi setiap kali digerbek mau ditebaki tentara mau mukulin gitu dia lihat wajah saya orang baik jadi gak jadi dipukuli gitu tapi menarik itu melihat secara langsung bagaimana kontestasi ini berbenturan di lapangan ini demonya besar loh ini pasti banyak tentaranya apakah tentaranya ikut pakai surban sekarang ini pakai baju gamis dia pakai gamis tapi warnanya hijau saya perhatikan dari tadi kok gak ada gamis hijau kan gitu hijau kan simbol Islam juga bagus itu mungkin tentara TNI pakai baju gamis hijau gitu kan dalam karena polisinya kan ikut polisi ikut nah ada catatan saya kenapa begini ini untuk teman-teman yang agamanya lainnya skripturalisme yang disebut dengan istilah fundamentalisme fundamental itu kan back to basic back to to the foundation kembali ke Quran dan hadis itu fundamentalisme kenapa aswajak khususnya NU itu tidak disebut fundamentalis karena ada tradisi genealogi intelektual sekian ratus tahun yang sudah dibangun sehingga sebelum orang belajar Quran belajar dulu dari gurunya dari kiainya melalui sebuah proses ketundukan yang disebut taklit dan tawadu yang orang luar menafsirkan Clifford God misalnya itu menafsirkan ini tidak ketundukan tidak rasional kan bagi muslim bagi santri santri ya khususnya ini sangat rasional karena apa kiai itu sudah mewarisi genealogi intelektual selama ratusan tahun jadi jangan dipertanyakan lagi otoritasnya nah sosmed itu mengganggu otoritas itu gitu tiba-tiba banyak kiai baru di di sosmed ini saya menyebutnya OPB orang pintar baru jadi baca sosmed seminggu gitu orang yang sekolah gak selesai-selesai 20 tahun saya kuliah itu tiba-tiba dibodoh-bodohi ini sekolah saya yang salah apa-apa 20 tahun saya sekolah tiba-tiba merasa begitu bodoh berhadapan dengan orang yang seminggu mending ikut yang seminggu aja nah apa ini nilai-nilai nilai-nilai ini itu berubah-ubah nah di dalam tradisi kami khususnya kalau NU kan ada orang bilang kalau apa memberi sesuatu dalam tanda petik gitu kan pada ngurusilah merawat gitu keturunan Nabi itu kita dapat berkahnya dapat berkahnya kan gitu sehingga orang dengan status Habib itu itu menjadi sampai menjadi orang yang ibaratnya minta nyawa kita kita kasih ketundukan ini taklit pada Kiai yang bukan Habib saja kita tunduk apalagi kalau dia Habib nah persoalannya kan bagaimana kita menelusuri sekian ratus tahun betul gak dia Habib gitu kan saya yakin ada juga keturunan Abu Dajjal disitu kan gitu kan kenapa kita pengakuan Habib itu kan katanya ada ada suratnya ada bisa ditelusuri kayak gitu tapi saya agak aneh itu ya di negara-negara lain di Thailand itu pasti banyak sekali loh apa Musholla itu di Bangkok itu banyak sekali bukan hanya di Thai Selatan di Patani itu tapi di Bangkoknya saya gak pernah dengar ada yang mengklaim Habib gitu dan punya pengaruh kuat di sana nah di Malaysia juga ada tapi sangat jarang sangat jarang gitu nah di Indonesia banyak sekali ya pada akhirnya ya fenomena 98 fenomena 98 gak juga kalau menurut saya gak juga karena ini sudah lama sebelumnya gitu ya karena tapi bagi orang awam muslim awam seperti saya daripada berisiko oh ini Habib ini keturunan Abu Dajjal gitu tapi mengaku Habib ya kita service aja dua-duanya syukur-syukur kan ada pahalanya kan gitu mikir-mikirnya sederhana aja gitu nah sangat transaksional sangat transaksional nah apakah ini baik atau buruk untuk politik saya gak tahu kita belum melihat seperti juga Thailand jadi ini ada yang menarik tentara Thailand itu sekarang sedang serius mempelajari bagaimana tentara Indonesia bisa selamat dalam proses reformasi 98 dan sekarang menghadapi situasi yang 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 berupa kontestasi salah satu pimpinan mantan pimpinan tentara itu general Luhut generals never die yang dekat dengan non muslim di mata orang luar ini sulit dipahami gitu katanya diametral berseberangan tapi ini kok dekat gitu sehingga sekarang Ahok melakukan kampanye nih dari sekian gubernur dari tahun jebat tahun kuda ya biar sama sama SBY lah karena ada lebaran kuda kita bilang dari tahun kuda Ahok lah gubernur yang paling banyak membangun masjid paling banyak membantu Islam paling banyak itu benar atau enggak saya enggak tahu pasti nanti sebentar lagi muncul berita wah itu bohong dia kan gitu tapi faktanya ada berita seperti itu ini Pak Luhut misalnya ada ada berita seperti bagaimana kepercayaan Islam garis keras kepada kaum non muslim ini karena kalau bagi saya penjelasannya gampang tadi saya mulai dengan skripturalisme dengan fundamentalisme kembali ke basic ke Quran dan hadis itu basic apa tafsir yang dilakukan para ulama itu kan tafsir intelektual atas skriptur atas kitab suci yang sudah ratusan tahun tradisinya diturunkan kalau orang yang NU milih gampang aja kenapa kodok halal atau haram gitu empat mazhab besar safia safia nafi maliki itu tidak ada apa tidak sama kita pilih yang paling gampang itu orang NU sehingga dianggap dia sinkritis dengan dengan budaya lokal nah ini kembali ke Quran dan hasis kembali ke basic itu jadi dalam praktek dakwah berdakwah sesedikit mungkin maka itu sudah lebih baik daripada tidak berdakwah gitu sehingga saya diberi dakwah tiap hari lewat sosmed itu oleh orang-orang yang baru belajar agama nah sebagian yang percaya dakwah jalan dakwah adalah yang terbaik sekarang ini lihat situasi dunia yang tidak jelas itu merasa tidak cukup ini harus dengan perjuangan politik nah ini ada yang interseksi ya ya dakwah jalan ada yang bilang tidak perlu politik itu dakwah aja sudah yang penting itu dakwah jadi tidak ada yang dakwah ada yang perlu perjuangan politik dan ini ada irisannya interseksinya sebagian lagi setelah berjuang politik merasa tidak cukup mari kita bikin bom jalan kekerasan kita ambil gitu dan ini ada interseksinya gitu nah sehingga Kiai di salah tiga itu yang NU mengajarkan santrinya santrinya baik-baik segala macem tidak percaya ketika santrinya ditangkepi karena jaringan teroris rupanya santri-santri ini ketika Kiai mulai tidur jam 10 malam biasanya jam 10an tidur gitu kecuali pondok saya sampai subuh melek terus itu keluar pondok latihan bikin bom di luar jadi Kiai ketika ditangkep Kiainya marah gak ada itu disini karena tidak tahu itu dilakukan di luar sepengetahuannya nah bahayanya adalah kita tidak bisa tidak punya peta antara kembali ke skripturalisme kembali ke fundament disebut fundamental kaum fundamentalis gitu yang sebetulnya positif kalau saya kembali ke Quran dan Hadis itu kan positif nah cilakanya sebagian itu ada yang merasa tidak cukup sehingga perlu perjuangan politik yang perjuangan politik ada yang sebagian kecil yang gak cukup perlu perjuangan kekerasan nah kita menyamaratakan orang yang pakai gamis sebagai semua teroris gitu nah ini celaka ini nah jadi tolong dibedakan antara ini kalau bagi saya sebetulnya strategi strategi siar islam gitu dengan cara yang berbeda tapi ada yang merugikan orang lain dan ada yang tidak merugikan semua korban pomeriat dua itu itu muslim ya sebagian diantara ada malah yang satu super taksi itu itu ketua DKM di lingkungannya Dewan Kemakmuran Masjid kalau dia bilang saya pernah tanya lalu mereka gimana dijamin masuk surga anak-anaknya segala macam sekarang ada yang ngurus anak-anaknya gak ada kalau gak jadi teroris lagi jadi korban lagi jadi bandar narkoba kita gak tahu kan jadi ini hal yang jauh lebih kompleks dari yang di permukaan terima kasih kita mendapatkan lebih dari yang kita tulis ini bisa menjadi sangu pekal untuk membaca nanti kondisi yang ke depan-depan dan kita bisa justru mulai untuk membaca situasi referensi-referensi pengayaan yang lebih luas lagi iya mas iya mas iya mas terasa kalau jadi tadi itu kita terasa kita berdua gini mas Kiki itu dulu tesis yang pertamanya itu tentang pesantren termalakan sudah di ruang hujian dilarang katanya ekstrim kiri jadi saya nulis tesis lagi setahun kemudian di ruang hujian lagi gak boleh hujian lagi tentang pesantren kebuiran katanya ekstrim kiri jadi 3 tahun saya gak bisa diri sarjana jadilah saya wartawan panjala gadis Luar biasa. Baik, saya pikir untuk hari ini cukup bekal diskusi ini bisa kita bawa untuk kemudian situasi dengan harapan bahwa setelah ini nanti contohnya yang disuarakan, proses hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semoga saja betul-betul nanti kondisi di lapangan menjadi kondusif. Demokrasi bisa kemudian mempunyai wajah yang segar, yang tulus. Komunikasi politik juga jenis ruang publik betul-betul menjadi ruang bersama yang tidak digiduhkan dan dipenuhi dengan berbagai rumor. Ada yang mantau terakhir demo bagaimana? Ada siaran langsung di Kompas TV ya? Kompas TV siaran langsung untuk demo. Terus tadi ada cerita lucu, ada stasiun TV yang sepertinya apa namanya, digeser untuk tidak ada di spot apa, tapi itu ada dinamika yang menarik secara detail-detail di sana nanti bisa kita susul. Jadi yang di sini semoga bisa melengkapi dinamika lapangan. Habis ini semoga ketularan makin berani, makin berani, makin berani. Baik, meneruskan tradisi yang sudah dimulai untuk menutup salam dengan harapan yang baik. Semoga besok kita masih bisa melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di bubarat. Dan kita semakin hari semakin berani dalam mengomongkan kebenaran ya, tidak takut-takut semoga. Terima kasih untuk rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan semua atas keadidannya pada sesi ini dan sampai bertemu pada sesi-sesi berikutnya. Silahkan kalau masih mau ngobrol di sini ngopi-ngopi atau yang lainnya. Semoga rumah ini bisa menjadi rumah yang mengkerasankan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!